Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli ala muhammad wa anani muhammad Para pemirsa yang dirahmatilah Allah Berjumpa kembali dengan saya Dan sungguh sangat senang sekali Rasanya saya bisa kembali tampil di hadapan para pemirsa Dan semoga pula Allah Senantiasa melimpahkan rahmat dan nyamannya buat kita semua Nihmat kesehatan, sehat zahir maupun batin Maka insya Allah dengan sehatnya dan batin Segala aktivitas ataupun kegiatan kita sehari-hari Akan mudah dan lancar kita rasanakan Kegiatan beribadah kita kepada Allah Dan juga aktivitas kita Waktu kita melaksanakan tugas kita Sebagai seorang suami Baik para pemirsa Di sini saya ingin kembali berbagi ilmu dengan para pemirsa Ini berkenaan dengan Bagi kita yang sudah berusia lanjut Sudah umur 40 tahun ke atas itu Biasanya aktivitas kita di ranjang itu menurun Dengan menuanya tubuh tadi Maka menurunlah aktivitas kita Bahkan juga itu berdampak Dengan Ejakulasi dini Penyebab Ejakulasi dini Banyak salah satunya Kita ambil saja Maksudnya kita kurang percaya diri Ketika kita berhadapan dengan istri kita Dengan kurangnya percaya diri tadi Maka kadang-kadang kita malas Kita takut Tidak melakukan hubungan suami istri Nanti insya Allah akan saya beri Aktif ataupun caranya bagaimana Bagi kita sudah berusia lanjut ini Untuk mengatasi hal tersebut Sekarang kita lihat dengan Bertambahnya usia Bertambahnya usia Maka berkurang pula Tenaga kita Bahkan ada organ-organ tubuh kita Yang menua Coba kita Perhatikan salah satunya Pokoknya ketika kita masih berusia 17 tahun sampai 20-30 Itu kalau kita perhatikan Secara Ketika kita bawa air kecil Dia kencang Kencang Seperti ini Ini kencang Begini Ini dia kencang Ini ketika kita masih Kursia belia Begitu juga Ketika kita melakukan Hubungan suami istri Ataupun hubungan intim Itu ketika kita Sampai pada puncaknya Kelimannya Ataupun Orgasma Tadi ini Maka seperti ini Kalau kita perhatikan Dia kencang Tembakannya kencang Seperti ini Kencang Sampai menyentuh Ke dinding Ke dinding Fagina Disitulah rasa puncak Maka itu Zaman dahulu itu Banyak orang Berumah tangga itu Umum 17 Dahulu Bukan sekarang Kalau sekarang harus 25 Baru bisa Berumah tangga Setelah itu Dari 30 ke 40 Sudah mulai menurun Kita perhatikan Fisik kita Menurun Seperti ini Juga Ketika kita Pongkar kecil Seperti ini Ya kadang Cuma hanya meleleh Bahkan Kadang-kadang Kita gak sanggup Lagi menahan Gak sanggup Kita menahan Ketika kita Kebelet pipis Kita harus berlari Berlari kita ya Untuk mencari Tempat pipis Nah itu Ketika kita sudah Berusia 40 sampai 50 Bahkan ke atas lagi Begitu juga perubahan Ketika kita Melakukan hubungan Suami isu Dengan pasangan kita Ketika kita sampai pada Kelima Maka Orgasmanya juga Seperti ini Ini boleh diperhatikan Seperti ini Terakhir nanti Dia bukan tidak kencang lagi Dia hanya meleleh Nah gini Meleleh dia Meleleh ini Maka disini Tidak ada juga Kenikmatan Kita saja yang merasa Kenimatan Sementara pasangan kita Tidak akan merasakan Kenimatan Mengapa demikian Itulah disebabkan Karena Pengaruhnya usia tadi Nah pengaruhnya usia tadi Pengaruh usia Bahkan juga Pengaruh Bisa dalam seks ini ya Bisa juga kita Terimbas dengan defresi Karena pikiran kita Kadang kita Sewaktu kita Tidak tenang Karena kita khawatir Begitu kita Berjumpa Dengan Kekasih kita Atau puasa kita Belum sampai pada lobangnya Tapi sudah Mengeluarkan Sudah tumpah Nah dengan adanya begitu Kita akan sangat Berkecil hati Takut kita ya Tapi Impasnya juga Akan kita Efeknya nanti Salah-salah Istri kita Membelok Bisa diberok ke kiri Bisa ke kanan Jadi disini Ada saya berikan Tips sedikit Bagi kita sudah Bersia lanjut Bersia lanjut Jadi Agar kita Bisa percaya diri Ketika kita Berada Di atas ranjang Apa itu Tipsnya Coba Kita simak Baik-baik Yang pertama sekali Pertama sekali Nomor satu Ingat ya Pertama sekali Kita Jangan suka Menahan Kencing Ketika kita Anda kencing Langsung Melaksanakan Cari tempat Untuk kita Kencing Jadi Jangan lupa pula Setelah kencing kita Usahakan Ketika kencing itu Kita duduk Nah Dan jongkok Sudah itu Kita Bersihkan Kita cuci Bersih Nomor duanya Ini berkenaan juga Dengan tadi Jangan ketika kita Buang air besar itu Jangan suka Ngeden Jangan suka Ngeden Artinya Ngeden ya Jangan suka Ngeden gitu Kalau ada kain juga Seperti ini Memangnya Ada kain Agak kotor Lupa sebab kain Ketika kita Ngeden Lalu Kita gigit Kain seperti ini Ini petua Orang-orang zaman Terdahulu Sesudah itu Jangan biarkan Perut kita Koyor Maka seringlah kita Mengencangkan perut Dengan cara diikat Sekarang ini Kalau kita lihat Kaum pria sekarang Ini kan Karena banyak buci Kita usahakan Jangan Perut ini Yang sebab buci Dalam arti kata Disini Bukanlah selemah Kalau orang buncit Usahakan kita lagi Jangan sempat Perut membuncit Dan jangan Perut itu Sampai kendor Ini berefek Sangat besar sekali Dan juga Jaga Kesehatan perut Jangan sampai Kita terkena Yang namanya Lambung Itu sangat pengaruh Pengaruh sekali Dengan Sek kita Itu juga salah satu Penyebab Bisa kita Kejagulasi dini Sesudah itu Jangan makan terlalu kenyang Jangan kita makan terlalu kenyang Jangan berlebihan Yang berlebihan kita makan Dan juga Minum Minum itu Kalau bisa satu hari Menurut Kesehatan Kita harus minum Satu hari Sekurang-kurangnya Dua liter Dan ada juga Yang lebih penting lagi Ketika kita selesai Melakukan hubungan Sama istri Maka kita Siapkan air Kita cuci Kalau bisa Kita cuci Pake air Kita cuci Kita punya tetap sakti Kita remah-remah Seperti ini Kita cuci Sampai bersih Sampai bersih Itu aja Cuma ada Lima tadi Ataupun enam tadi Ya Itu Demikian ini Untuk kita yang sudah Bersia lanjut Coba lakukan ini Mudah-mudahan Insya Allah Akan kelihatan Dan anunya efeknya Namun Kalau tidak ada Nampak ada Efeknya tidak kelihatan Maka Boleh kita kunjungi Dokter Ataupun kita Memang minum Air Tapi Kesemua ini Yang lebih efektif lagi Sehanjurkan Yaitu Dengan cara Pemijatan Tapi Pemijatan tadi Ini bukan untuk Membesarkan Bukan untuk Memanjangkan Kita pijat Kita cari Ahli pijat Yaitu yang tahu Dimana titik Yang bisa Meningkatkan Daya seksualitas kita Dan juga Bisa Mengatasi Ejaklusi Demikian Para Pemirsa Yang dirahmati Allah Tadi itu Perhatikan Tadi Ada setit Tadi 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 Bersih 17 Sampai Segini Begini Caranya Sampai Segini Itu realita Coba kita perhatikan Pada diri sendiri Kita perhatikan Guru yang Sebenarnya guru Adalah diri Maka pada diri kita bisa kita lihat sendiri Baik para pemirsa yang terhamat Allah Demikian kebersamaan kita pada kesempatan ini Semoga ini berfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax